Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar historian semua? Semoga rahmat Allah selalu menyertai kita semua Insya Allah pada video kali ini Kami dari kelopok 4 akan mempersembahkan video wawancara yang berjudul Sejarah Torikot Indonesia dan Karomah Syekh Abdul Patah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Berdoa turun bulan Mungkin kenapa mampu menundukkan adat diri sendiri sebetulnya tidak mungkin orang diberi berbentuk karongan kalau adat suaranya belum bisa dirubah kemarah kemalas pencacimaki adat-adat sendiri belum bisa dipelawan bisa ditundukkan Bagaimana bisa melahirkan kalau ada orang yang bisa menjahat nafs hingga nafsunya meningkat dari kemarah ke wawah kemul himan nah itu dikalahkan sama adat-adat yang buruk dalam diri kita mau kita kembali istirahat namanya mirip niatlah ikhlas adat atau dirubah maka mirip itu jadi ada sodam jenis jenis yang datang jenis yang akan menyesalkan dia umum soal di wali padahal kalau konek tengah-tengah wilih mah makanya antum harus diri gak kok orang sepatu ini lama-lama begitu karena mirip yang mahamah kesek buruk satu jam-jam-jam sesuatu buat supaya ini supaya gagal miripnya hari mirip berjam-jam sampai setengah hari satu hari baik walau itu harus-harus waspada orang itu seharusnya yang didukung sama sepak itu ayo-ayo sedikit dulu-dikit kenapa ini tadi dijerumuskan hidup pun dengan polong jadi dijerumun mungkin karena pemahaman karena pemahaman umum di masyarakat kita itu kan kualiti ini bisa dibawa tempatan tempatan menurut si satu-satunya sejaman kalau jaman abie Suleman terbang iya tapi sihir situ luar biasa Hai sampai bijaman abie Suleman itu dengan muzizat salah satunya alihnya bisa menaklukkan seluruh sihir dan senjata-senjatanya dikuburlah di bawah sumur eh dibentuk terdipuat sumur dibuat dimasukkan senjata-senjata semua kitab-kitab sih itu dipendam di bawah kursinya Nabi Sulaiman dimana itu masih langsung makanya Bani Seraya sekarang ini sama ingin membuka lagi itu katanya menurut percayaan mereka kalau itu dibuka dan jauh luar gitu karena dulu jaman Nabi Sulaiman sihir itu seperti dari Musa musyik apa kenapa sihir-sihir sihir-sihir biasa sih sihir-sihir dikuang mata aja kalau jadi tambah saja dikuat nggak bisa kalau jaman Nabi Sulaiman sampai bisa membunuh bisa membunuh dan bisa merasuk jadi apa perang itu bisa dirasuki oleh setan-setan itu bisa menguasai bangsa jin dan setan Allah berikan nih wasilah namanya Samion sifatnya sama kalau pasir itu hanya beberapa detik melihat apa yang dia Hai itu lama pada simpat ada yang melihat kepada nama Allah atau sifat Allah anurau cahaya Hai cahaya Allah itu kalau cahaya Allah itu datang ke bumi-bumi itu seperti kaca hilang tapi hilang itu warna-warna seperti kaca Hai lain-lalu Sulaiman sebut kajijajah seperti kaca artinya kalau cahaya Allah itu datang contoh ke masjid itu bukan kayak indrawi burun gitu kan tiba-tiba aja gitu ya tersingkat hijab cahaya Allah disitu tajali-tajali sifat namanya maka masjid itu kok yang bersih itu jadi kelihatan di padahal taruh tembok gitu jadi bedanya cahaya makhluk dan cahaya Allah itu begitu kalau cahaya di dalam hati udah diarahkan ke surga contohnya sudah kelihatan nggak ada nggak ada terhalaman yang menembus aja begitu seperti nabi melihat orang yang menapi apa enggak sih dilihat hatinya menembus cahaya Allah sampai ke hati itu kelihatan kondisinya menapi terus diobati kalau kalau mau tidak mungkin karena dirinya apa sih Allah tiba-tiba hati nabi diperlihatkan batin sesih si A.O. itu begini batinnya wasilahnya cahaya Allah cahaya Allah itu bisa menembus dan membuka segasok jadi lembus aja ya jadi kayak nggak ada nah itu panat begitu orang kalau sudah panat yang dirasakan hanya jatuh Allah kenapa semuanya ketika bilik putih cahaya Allah semuanya dihilang ya ada seperti kaca yang bisa ada kaca yang bening orang tuh jatuh bintunya kaca malamun gitu ya saking saking apa kacanya saking mengkilau gitu sehingga nggak ada kaca gitu kan itu gambaran itu jadi dalam jatuh bintunya melihat sifat-sifat Allah usyahadatul rupiah namanya menyaksikan sifat-sifat ketuhanat Allah makanya kalimat usyahadat dalam bahasa Arab tuh benar-benar rupiah tapi bukan dalam rupiah ya contoh untuk melihat TV kan anak usyahidu tiba-tiba kan jadi vision atau yang dilihat TV-nya apa itunya programnya programnya kalau saya kalau anak roh'a itu tiba-tiba yang saya lihat titiknya Hai kata langsung yang dilihat kamu sahadat itu melihat tidak langsung melalui media Pak melihat Allah melalui media hati semuanya masih ada istilah logika nih secara pemahaman berpikir dulu jadi contoh dalam televisi lagi lagi programnya itu tentang Arkeologi matahari coba langsung gimana rupiah langsung gitu jangan ya Iya itu ngasih ada panas tidak nggak 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 musyahadat huruf bubi itu begitu mampu melihat sifat-sifat Allah saking kiri Allah itu hai Allah itu eh Zad ada ada zat ada sifat ada apa-apa nama-nama orang awam pun tahu nama Allah Rahman tahu pengasih penyayang tahu itu semua orang juga tahu tapi kalau apa-apa itu ahli-ahli tapakbur di gunung meletus orang lihat apa yang namanya alam kalau ahli tapakbur itu perbuatan Allah segala lihat tapi kalau yang maafat kepada apa Allah ini ciptaan Allah jadi hanya terhindar dari sahwati-sahwati-sahwati memiliki musid yang sejaman musid yang masih hidup kalau kita berburu pada musid yang sudah wapak telinga pada wasul langsung kalau sudah wapak musid yang sudah dalam apa-apa tinggal langsung tapi musid mengajarkan jangan kepada langsung langsung kamu belum layak belum bisa disitu higiamnya musid sangat jauh nanti malah nyasal yang datang siapa Hai secara keyelungan aja belum terbayangkan ada namanya sunnah suroh sunnah-sunnah yang membahas ucapkan seorang fisik nabi udah terbaca belum sudah sudah paham ini Hai titur fisiknya apalagi secara rohaninya karena begini mengadvis itu rasu atau bukan tuh begini musid atau murid bertemu dengan secara mimpi atau langsung dengan rasu ketika diadviskan ditanya oleh musid Hai segala fisik segala macamnya maka musid itu akan mengatasi benar-benar kenapa murid itu pernah bertanya sebelumnya sampai kepada tabib bahwa seluruh masalah yang melihat sahabat yang melihat Rasulullah Hai desa hubungannya setelah pisau kianya dalam arti ilmu-ilmu batinnya sudah bisa melihat akar dari perjumpaan dengan nabi itu ada dalam diri kita kalau betul itu nabi Hai seperti asal yang dilihat nabi Musa kepada nabi Muhammad setelah berjumpa dengan Allah yang ingin diulang-ulang lagi kaki nabi Musa senang lihat nabi karena disitu ada pantulan bekas berjumpa dengan Allah ditanya lagi berulang lagi baik lagi baik lagi terakhir ingin tersengaja ingin tersengguh lagi ngomong-ngomong karena dulu nabi Musa cita-cita ini buntuk terpengingan tapi hari ini angkul ilaih udah lantaran nilai nilaih ilaih jembat ini melihat Allah nggak maka mampu Hai jadi kalimatnya ada Rupiah ada musyahadah ini beda nih melihat Allah di dunia itu enggak mungkin karena awal itu kodim dunia ini sifat hadit baru nggak bisa Nabi Muhammad melihat Allah itu di mana di alas di sudut umum tahap itu satu-satunya nabi yang makrifat kepada zat Allah seluruh nabi seluruh bagi mana paling sampai kepada makrifat sispert hai 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 selamat menikmati Terima kasih atas perhatian historian semua Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!